PENGEMUDI TRUK Berbeda dengan pengemudi pada umumnya, pengemudi truk memikul tanggung jawab yang besar dalam mengantarkan muatan hingga mencapai tujuannya. Mereka bekerja dengan jadwal yang tidak tetap, karena harus menyesuaikan dengan lokasi pengantaran atau penjemputan muatan. Ivan, seorang pengemudi truk yang bekerja untuk perusahaan logistik di Bandung, menjelaskan bahwa penghasilan pengemudi truk di Indonesia dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu berdasarkan pembayaran dari sistem borongan atau gaji bulanan dari perusahaan tempat mereka bekerja. Menurut Ivan, di tempatnya bekerja, sistem pembayaran yang diterapkan adalah gaji bulanan. Penghasilan rata-rata sekitar 3 juta rupiah hingga 4 juta rupiah per bulan, tergantung pada jumlah perjalanan, jenis truk, dan rute yang dilintasi. Pengemudi truk logistik di Indonesia umumnya mendapatkan gaji bulanan, sedangkan bagi pengemudi truk tambang atau yang bekerja dengan sistem borongan, pola pembayaran berbeda. Ivan, yang telah menjadi pengemudi truk sejak 2015, menjelaskan bahwa pemilik perusahaan logistik biasanya memberikan uang saku kepada pengemudi setiap kali mereka melakukan perjalanan. Uang ini harus dikelola dengan cermat agar mencukupi kebutuhan pengemudi dan truk selama perjalanan. Sebagai contoh, Ivan mengungkapkan bahwa pemilik perusahaan dapat memberikan uang sekitar 1,2 juta rupiah untuk setiap pengantaran barang ke lokasi tertentu. Pengemudi kemudian bertanggung jawab mengatur penggunaan uang tersebut untuk keperluan seperti bahan bakar, tol, parkir, makanan, atau bahkan uang pungli. Sisa uang, jika ada, dapat dimasukkan ke dalam kantong pengemudi sebagai tambahan. Terima kasih telah menonton!